Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1036 Rolls Royce Culinan Flami merasa tidak terima, dari mana aku terlihat tidak sopan, aku sangat sopan, aku sudah memberi tahu dia berapa biaya untuk mengambil foto, dia sendiri yang ingin pilih-pilih, Rolls Royce Phantom saja tidak bisa, persyaratannya terlalu tinggi. Kepala Sun memelototinya dan Flami tidak berani berbicara lagi. Kepala Sun berbicara dengan sopan, Tuan, apakah Anda ingin mengambil foto? Thomas Kinn berkata dengan sabar, biar ku katakan sekali lagi, aku ingin membeli mobil, aku ingin melihat off-road, itulah yang ku katakan setelah aku memasuki pintu, wanita ini tidak dapat memahami bahasa manusia. Kepala Sun terkejut dan mengangguk. Baik, silakan ikuti aku. Kepala Sun juga menunjukkan sedikit ekspresi penghinaan di wajahnya, tetapi tidak begitu terlihat dengan jelas. Melihat off-road dan membeli mobil, sungguh konyol. Mereka yang datang untuk membeli Rolls-Royce ini, semuanya adalah bos besar. Karena mereka adalah bos besar, mereka pasti akan menghubunginya terlebih dahulu, sebagian besar tamu yang datang dengan santai dari luar datang ke sini, hanya untuk melihat-lihat mobil. Jika tidak, mereka akan datang untuk merekam video secara diam-diam, untuk diposting di media sosial. Dia sudah tidak asing dengan itu. Karena bukan pelanggan yang mampu membeli mobil, maka biarkan orang lain saja yang melayaninya. Kepala Sun menunjuk seorang gadis muda di sudut dan berkata, Bianca. Bianca, cepat perkenalkan kepada pelanggan. Bianca segera berdiri, baik. Bianca ini adalah fresh graduate yang baru bekerja selama tiga hari dan masih dalam kondisi yang segar untuk saat ini. Bianca yang tinggi dan manis, berjalan ke arah Thomas Kinn dengan antusias, dia terlihat sangat sopan. Halo Tuan, aku akan memperkenalkan SUV ini kepada Anda. Melihat tampang hangat Bianca, Flami melengkungkan bibirnya dan mencibir. Dalam setahun, ada seratus lebih pelanggan yang masuk ke dalam toko untuk melihat mobil, tetapi tidak satupun dari mereka yang benar-benar membeli mobil. Mereka semua datang untuk melihat-lihat atau hanya sekedar menghabiskan waktu. Para bos besar yang memang ingin membeli mobil langsung menghubungi pengelola toko untuk memesan mobil. Mobil mewah ini jelas tidak memiliki tingkat yang sama dengan Mercedes-Benz dan BMW. Bianca adalah karyawan baru yang memiliki kesegaran dan ketika kesegaran ini berakhir, dia tidak akan memiliki kesabaran. Thomas Kinn mengangguk, aku tidak perlu perkenalan, buka bagasi dan biarkan aku melihatnya. Bianca tercengang, tanpa mengatakan apapun, dia langsung membuka bagasi. Tuan, ini adalah SUV yang sangat klasik dari Rolls Royce, culinan yang juga merupakan mobil top off-road, karena Anda tertarik dengan bagasi, maka aku akan perkenalkan bagasi kepada Anda. Setelah sebulan melakukan pelatihan, Bianca sangat paham dengan proses penjualan dan pengenalan mobil-mobil tersebut, dia bisa mengenalkannya dari mana saja. Ketika dia hendak berbicara, Thomas Kinn tiba-tiba mengangguk, bagasi ini cukup besar. Bianca kaget, dia tidak menyangka Thomas Kinn akan memuji bagasi mobil ini pada kalimat pertamanya. Tentunya setiap pelanggan memiliki kebutuhan masing-masing dan persyaratan untuk mobil tersebut berbeda-beda. Tuan, tampaknya Anda membutuhkan tempat yang besar, kenapa Anda menginginkan bagasi yang besar? Umumnya penjual akan menanyakan beberapa pertanyaan, pertama, untuk dekat dengan pelanggan, kedua, mereka dapat mengetahui kebutuhan spesifik pelanggan, sehingga mereka dapat memperkenalkannya kepada pelanggan dengan lebih akurat. Thomas Kinn berkata, aku membeli mobil off-road dengan bagasi yang cukup besar untuk membuat ayah mertuaku menjual semangkanya. Bianca, ada banyak pelanggan yang menginginkan ruang yang besar, tetapi Bianca tidak pernah menyangka bahwa Thomas Kinn akan mengatakan hal seperti ini. Membuat ayah mertuanya menjual semangka. Apakah menjual semangka begitu menguntungkan sekarang? Sampai bisa membeli Rolls-Royce? Bianca tidak berani bertanya, dia terus memperkenalkan mobil ini. Tuan, tidak peduli apapun tujuan mobil ini, mobil ini sangat bertenaga, mesin di dalamnya. Sudah, tidak perlu perkenalkan lagi, yang ini saja, gesek kartu. Setelah Thomas Kinn selesai berbicara, Bianca tercengang. Hah? Aku masih belum selesai memperkenalkannya. Thomas Kinn tersenyum, tidak perlu, tidak apa-apa. Mobil mewah ini sudah pasti adalah top notch dari semua aspek, jadi tidak perlu banyak perkenalan. Thomas Kinn memiliki dua syarat untuk membeli mobil ini, yang pertama adalah bagasi yang cukup besar dan yang kedua adalah performa off-road yang baik. Tidak ada keraguan bahwa mobil beberapa juta yuan memiliki performa off-road yang lebih baik daripada mobil beberapa ratus ribu yuan. Bianca memiliki ekspresi frustrasi, kak, biarkan aku menyelesaikan perkenalan ini, jika tidak, latihanku sia-sia. Thomas Kinn tersenyum, aku sedang terburu-buru, iain kali, iain kali aku akan mendengarkan perkenalan darimu. Melihat Thomas Kinn mengeluarkan kartu banknya, dia benar-benar terlihat akan membayar. Flami tiba-tiba merasa iri. Harga mobil culinan ini mulai lebih dari 6 juta yuan, dengan konfigurasi tertinggi bisa mencapai 10 juta yuan, komisi penjualan mereka adalah 5 poin, yaitu 500 ribu yuan. Menjual sebuah mobil bisa menghasilkan 500 ribu yuan, yang hampir sama dengan gaji 2 tahun. Bisakah Flami tidak iri? Dia telah bekerja begitu lama dan tidak bisa dikatakan bahwa dia telah menjual mobil, Bianca baru saja datang ke sini dan telah menjual mobil, kesempatan ini seharusnya adalah miliknya, dia tidak boleh memberikannya kepada Bianca. Flami berkata, Bianca, pergi fotokopi KTP pelanggan, biarkan aku yang melakukan sisanya. Bianca terkejut sesaat, tetapi, dot ini adalah pelangganku. Flami melotot, pelangganmu, apakah ini merupakan giliranmu? Lakukan apapun yang aku suruh, jangan bicara omong kosong denganku. Bianca berdiri di sana dengan ekspresi sedikit sedih, tetapi tetap menundukkan kepalanya untuk mengfotokopi KTP Thomas Kinn. Thomas Kinn mencibir dan menunjuk ke Bianca. Jangan pergi terlebih dahulu, kamu yang akan mengurus prosedurnya, tidak perlu orang lain yang melakukannya. Flami tersenyum dan berkata, Tuan, Bianca adalah pendatang baru, dia relatif tidak terbiasa dengan prosesnya, ini dapat menunda waktu Anda, izinkan aku membantu Anda menanganinya, aku pasti akan memberi Anda diskon terbesar dan layanan terbaik. Thomas Kinn berkata dengan dingin, Tidak perlu, aku merasa kamu tidak enak dipandang. Flami, dia benar-benar tidak bisa membantah alasan ini. Saat Thomas Kinn datang tadi, Flami tidak memiliki sikap yang baik, jadi bagaimana mungkin Thomas Kinn memedulikannya? Setelah melihat ini, kepala Sun berjalan mendekat dan berkata dengan sopan kepada Thomas Kinn, Tuan, aku yang akan menanganinya untuk Anda secara pribadi, aku adalah kepala di toko ini, aku bisa memberi Anda diskon yang lebih besar, Thomas Kinn berkata dengan acuh-ta'acuh, Tidak perlu, aku tidak memerlukan uangmu, biarkan dia yang mengurusnya. Raut wajah kepala Sun juga terlihat kaku, dia tersenyum canggung, Baiklah, biarkan Bianca yang mengurusnya untuk Anda. Karena, bagaimanapun juga, itu adalah komisi 500 ribu yuan, bahkan kepala toko pun tergoda. Flami dan kepala Sun berdiri di samping, menyaksikan Bianca dengan cepat dan teratur menangani prosedur untuk Thomas Kinn, mereka sangat cemburu, 500 ribu yuan, setengah harga dari sebuah rumah. Segera setelah menyelesaikan prosedur, Thomas Kinn mendapatkan plat nomor sementara dan langsung pergi. Begitu Thomas Kinn keluar, beberapa pekerja berkumpul. Wah, Bianca sangat hebat, kamu dapat menjual culinan hanya dalam 3 hari setelah bekerja, kamu harus mentraktir kita makan malam. Bianca tersenyum, Baik, tidak masalah. Beberapa orang itu tertawa dan berkata, Apakah pria tampan itu terpesona olehmu? Jika tidak, bagaimana dia bisa menggesek kartu untuk membeli mobil tanpa mendengarkan perkenalanmu? Bianca tersipu, jangan bicara sembarangan. Dia tidak terlalu memperhatikanku, dia hanya membeli mobil dengan tergesa-gesa. Lahuh, benar-benar orang kaya, dia bahkan tidak ragu-ragu untuk membeli mobil seharga 10 juta yuan ini, Bianca, bukankah kamu memiliki nomor teleponnya? Cepat tambah ke dalam WeChat. Ada nomor telepon Thomas Kinn di daftar penjualan, Bianca menggelengkan kepalanya dengan malu-malu, aku tidak berani, selain itu, mungkin tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan, jadi lupakan saja. Melihat kepergian Thomas Kinn, tatapan Bianca sedikit mengosong. Thomas Kinn mengendarai culinan yang seharga lebih dari 10 juta yuan dan kembali ke ladang semangka, yang segera menarik perhatian semua orang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih telah menonton video ini selamat menonton video ini